Intro Hai semua Assalamualaikum Kembali lagi di channel aku Riffel de la Vega Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue sempit dengan hanya 3 bahan aja Bahan-bahannya simple banget dan juga tentunya ekonomis ya tapi hasilnya lumayan Oke guys, sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan bisa subscribe untuk berlangganan gratis jangan lupa tekan loncengnya juga supaya kalian jadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi dari channel aku Oke, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan Untuk membuat kue sempit ini bahan-bahan yang diperlukan pertama disini aku udah siapkan 300 gram margarin 500 gram tepung terigu 200 gram atau setara dengan 4 saset susu kental manis Oke guys, cukup 3 bahan aja ya untuk membuat kue sempit ini silahkan cek deskripsi untuk detail bahan-bahan dan sekarang kita lanjut ke proses pembuatan Langkah pertama, kita tuangkan susu kental manis ke dalam wadah yang berisi margarin Kemudian kita aduk sampai tercampur rata dan tekstur margarinnya lembut seperti mayonaise dan disini aku aduk dengan menggunakan kocokan manual ya kalau misalkan kalian mau mengaduknya dengan menggunakan mixer, boleh-boleh aja silahkan di mixer dengan kecepatan sedang sampai tekstur margarinnya lembut seperti mayonaise gak perlu lama-lama ya dan jangan ditunggu sampai margarinnya mengembang karena kalau misalkan margarinnya mengembang nanti hasilnya gak akan bagus Oke guys, kira-kira hasil adonannya seperti ini ya ini hasil margarinnya sudah lembut dan juga mengkilat seperti mayonaise, bisa kalian lihat Oke, cukup sampai seperti ini aja ya jangan ditunggu sampai mengembang setelah itu langsung aja kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit kemudian aduk sampai tercampur rata dan disini untuk mengaduknya aku ganti dengan menggunakan spatula ya karena pasti adonannya sudah mulai berat kalau misalkan udah ditambahkan tepung terigu kemudian kita aduk adonan ini sampai tepung terigunya habis oke, untuk finishing disini aku aduk dengan menggunakan tangan ya dan kita tambahkan tepung terigu yang terakhir langsung aja kita aduk-aduk adonan ini dan mengaduknya juga gampang banget ya cukup dibalik-balik aja seperti ini nanti adonannya akan tercampur sendiri dan teksturnya sampai lembut dan tidak menempel ke sarung tangan seperti ini langkah berikutnya kita sempritkan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis seperti ini dan untuk menyempritkannya juga mudah banget ya cukup dengan cara ditekan seperti ini aja kalau misalkan kalian gak bisa menyempritkan dengan cara seperti aku kalian bisa pakai cetakan semprit yang berbentuk suntikan ya nah itu lebih mudah untuk pemula oke kita bikin model yang lain ya dan untuk model yang kedua kita bikin dengan cara disempritkan melingkar seperti ini nah kalau misalkan hasilnya kurang bagus atau radar amijut bisa diambil lagi adonannya kemudian disempritkan ulang dan untuk model yang ketiga kita bikin 3 bunga seperti ini ya untuk cara menyempritkannya harus dirapatkan supaya nanti pada saat diangkat bunganya tidak lepas satu sama lain oke guys cukup mudah ya caranya setelah adonannya disempritkan semua setelah adonannya disempritkan semua kemudian bagian tengahnya ini aku hias dengan menggunakan sukade dan ini opsional ya boleh kalian ganti dengan menggunakan kismis boleh pakai choco chips boleh pakai selai nanas atau yang paling simple adalah adonan semprit yang kalian beri warna coklat ataupun warna lain selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini adonannya sudah disempritkan semua dan sudah diberi hiasan topping semua ya dan satu adonan ini jadinya 5 loyang nah ini jadinya 3 bentuk ya yang bentuk melingkar yang bentuk 3 bunga dan yang bentuk 1 bunga langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu langsung aja disini aku panggang 2 loyang sekaligus ya satu diletakkan di bawah dan satu diletakkan di tengah dan ini kita panggang dengan suhu 140 derajat celcius kita gunakan api atas dan bawah dan timer serama kurang lebih 40 menit atau silahkan kalian sesuaikan sendiri dengan jenis oven masing-masing ya setelah 20 menit kemudian kita tukar loyangnya ya loyang yang atas kita pindahkan ke bawah dan loyang yang bawah kita pindahkan ke atas ini tujuannya supaya hasil panggangannya merata jadi untuk loyang yang atas untuk bagian bawahnya pasti belum matang dan loyang yang bawah pasti bagian atasnya belum matang dengan cara ditukarnya seperti ini maka adonannya akan matang merata setelah total pemanggangan kurang lebih 40 menit ini hasil kuenya sudah matang ya langsung aja kita angkat dan kita dinginkan kemudian kita masukkan panggangan yang berikutnya setelah kue sembritnya dingin langsung aja kita kemas dalam toples ukuran 500 gram yang udah aku alasi dengan kertas terlebih dahulu dan ini jangan sampai tersentuh tangan ya kalau misalkan kalian mau kuenya awet lebih dari 1 bulan kalian bisa gunakan sodet kecil seperti aku atau bisa juga gunakan sarung tangan plastik setelah itu ditutup rapat lalu bagian pinggiran tutupnya diberikan selotip ya supaya tidak masuk angin ataupun supaya lebih kedap udara ini dia hasilnya kue sembrit 3 bahan yang aku buat dan set resep yang aku bagikan ini jadi 3 toples ukuran 500 gram takaran dan bahan-bahannya simple cara membuatnya mudah dan hasilnya melimpah soal rasa jangan ditanya ini boleh diadu meskipun bahan-bahannya murah tapi rasanya gak murahan dijamin ini rasanya enak banget gimana guys? cara membuatnya gampang banget ya dan buat kalian yang belum terbiasa menyempritkan dengan cara ditekan jempol seperti aku bisa gunakan cetakan semprit yang berbentuk suntikan nah itu lebih mudah untuk pemula untuk ketahanan dari kue ini bisa bertahan satu sampai dengan dua bulan tergantung cara penyimpanan ya kalau misalkan dikemas rapat kedap udara itu bisa tahan sampai dengan dua bulan tapi kalau misalkan toples tersebut udah terbuka sebaiknya dipindahkan ke dalam toples yang kedap udara seperti tupperware ataupun toples lain ya dan untuk kue ini harga jualnya bisa dijual dengan harga Rp50.000 sampai dengan Rp60.000 itu tergantung kalian ataupun tergantung daerah masing-masing ya silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jual dengan harga bahan baku daerah setempat oke guys aku akan bahas tentang kalian yang suka komen kenapa listrik cuma dihitung segitu jadi gini ya guys aku tuh mengisi listrik ataupun mengisi token itu Rp50.000 itu habis dalam 10 hari artinya sehari cuma goceng goceng itu udah termasuk akun nyetrika udah termasuk mesin cuci udah termasuk apalagi ya lampu, TV, kulkas, lepas angin pokoknya itu Rp50.000 itu seminggu ataupun 10 hari ya nah taruh lah kalau misalkan aku membuat kue itu paling 5 hari kalau misalkan Rp5.000 untuk 1 hari makanya di video aku cuma tulis harga sekitar paling Rp12.000 Rp12.000 ataupun Rp2.000 karena apa? untuk membuat kue itu aja yang aku pakai oke guys ngerti ya jadi kan gak mungkin setiap bikin kue aku ngisi listrik Rp50.000 itu gue gak mungkin oke guys semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, komen dan juga subscribe channel aku supaya kalian akan terus video-video terbaru dari channel aku sampai jumpa lagi di video berikutnya terima kasih selamat mencoba dan salamualaikum semua selamat mencoba